Intro Halo Pry, kembali lagi di Gaptek.id Jadi, yang ada di sebelah gue ini adalah Samsung Odyssey Neo G8 32 inch Dan sebetulnya, Samsung udah ngirimin monitor ini tuh udah dari akhir tahun 2022 Dari bulan November kalau nggak salah Gue udah sempet nunjukin di video gue waktu gue nge-upgrade PC gue setelah 6 tahun itu Yang awalnya gue nggak berencana sama sekali untuk upgrade monitor Karena sebelumnya gue udah menggunakan monitor 4K 144 juga Tapi setelah gue merasakan monitor ini, ya gue ngerasa cukup nyaman Dan kayaknya dipake aja untuk kebutuhan harian Jadi, isi video ini gue rasa kayaknya based on experience gue aja Selama penggunaan kurang lebih 5 bulan menggunakan si Samsung Odyssey Neo G8 ini Dan tentunya gue pengen ucapin minta maaf sebesar-besarnya untuk Samsung Karena baru sekarang gue bisa ngebahas monitor ini lebih lanjut Karena jujur aja gue bingung pengen ngasih point of view seperti apa untuk ngebahas monitor Karena setiap ngebahas monitor selalu ada bocil-bocil GTID yang mulai menyerang-menyerang di channel-channel lain gitu Sangat-sangat militan penontonnya si GTID ini Jadi, oke, kita langsung mulai aja untuk ngebahas Samsung Odyssey Neo G8 menurut perspektif gue pribadi Karena menurut gue, sekali lagi peripheral itu adalah suatu hal yang sangat-sangat subjektif Tidak ada hal yang objektif dari sebuah peripheral termasuk monitor Yang pasti, pas pertama kali coba monitor ini, gue langsung dapet keluhan di awal Karena stand atau lehernya ini, dia gampang banget goyang Setelah gue tanya Samsung, katanya sih ini karena standnya itu untuk ukuran 27 inch dan ukuran 32 inchnya dapetnya sama Jadi, dia lebih mudah goyang tapi nggak gampang ngubah pivot apalagi lepas Untuk naikin atau turunin aja, ini emang perlu sedikit tenaga karena emang agak seret slidernya Tapi kalau orientasi vertikal, horizontal itu gampang Ataupun tilt itu gampang juga Karena emang yang gampang goyang ada di bagian situ sih Kalau nengok kanan-kiri pun ini agak seret Lalu gue juga mengeluhkan lehernya karena tempat cable management cuma dikasih tis di bagian belakang gini aja Padahal harusnya akan lebih rapi jika ada ruang khusus yang bisa masukin kabel ke dalam Terlebih lagi, harga monitor ini ada di angka 17 juta Ya, buat gue yang dikasih sama Samsung sih tentu nggak komplain meskipun lehernya seperti itu Tapi kalau gue misalkan ngebayangin gue harus beli seharga 17 juta dan cable managementnya jadi nggak kelihatan rapi Kayaknya gue akan beli third party aja untuk mounting dari Vesa atau bikin leher sendiri dan segala macem beli di top pad kayak gitu Padahal bagian belakangnya Samsung bisa tuh kasih cover khusus buat nutupin kabel Jadi sayang aja gitu kalau kesan clean dari monitornya ini jadi berasa tanggung apabila pakai stand bawaan dari monitor ini Untungnya ada soket 100x100 jadi masih bisa pakai Vesa mounting apabila kalian pingin pakai stand aftermarket Oke, sekarang kita ke bagian intinya yaitu adalah di bagian monitornya Jadi ini adalah monitor curve dengan kurvatur 1000R di ukuran 32 inch Jadi sebetulnya nggak begitu berasa melengkung ketika dilihat dari depan Yang ngebikin monitor ini mahal sebenarnya bukan itu Melainkan panelnya yaitu adalah VA dengan kuantum mini LED yang mendukung refresh rate hingga 240Hz di resolusi 4K Gue nggak tahu apakah ini 4K 240Hz pertama atau bukan Tapi Samsung mengklaimnya seperti itu Monitor ini juga memiliki dukungan HDR10+, dan HDR2000 dengan tingkat kecerahan 300-350 nits Meski belum mencapai 400 nits, sebetulnya dynamic range dari monitor ini emang bagus banget Jadi antara hitam dan juga putihnya itu bener-bener sangat-sangat berimbang Dan nggak ngebikin mata kita silau kalau ngeliat warna putih terutama Dan itu adalah salah satu ciri monitor yang memang gue cari Gue sebel banget sebetulnya dengan monitor yang terlalu terang apalagi kalau udah ada warna putihnya Soal color gamut, gue rasa ini bukan yang paling bagus di kelasnya Karena dukungan DCI-P3 masih ada di level 95% dengan kalibrasi pabrikan dari Samsung Jadi mungkin ini sedikit kompromi dengan mengejar dynamic range serta refresh rate yang istimewa Buat kebutuhan gue pribadi sebetulnya yang terpenting emang view angle dan dynamic range-nya sih Bahkan jika bicara refresh rate, 240Hz di resolusi 4K rasanya emang overkill Dan PC gue pun nggak akan sanggup ngejar frame rate setinggi itu kecuali mainnya CSGO atau Valorant Tentu ada fitur-fitur gaming juga disini yang nanti gue bakalan tunjukin pas gue lagi ngunjukin di bagian menu-nya ya Yang pasti udah ada FreeSync Pro disini apabila kalian membutuhkan semacam G-Sync Compatible Atau menggunakan FreeSync itu sendiri apabila kalian menggunakan AMD Radeon Untuk portnya disini tersedia DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 dengan HDCP versi 2.2 Harusnya versi ini dukungan refresh rate-nya ada di rating 144Hz untuk resolusi 4K Tapi tenang aja di monitor ini kalian bisa ngejalanin 240Hz baik itu menggunakan HDMI ataupun menggunakan DisplayPort 1.4 Yang disayangkan emang nggak ada speaker bawaan di harga segini Tapi it's oke karena orientasinya sebetulnya untuk gaming PC bukan untuk home theater Jadi ya gue nggak masalah juga sih Toh gue masih bisa menggunakan speaker chest plank dari Logitech ini Hasil dapet gaca pula Power adapter dibuat terpisah di monitor ini sehingga kalian masih mendapatkan power brick yang besar Poin positifnya monitor masih cenderung tipis di kelasnya karena nggak ada speaker dan power supply-nya terpisah Ambience light di bagian belakang ini tersedia tapi tentu ini ambience sebenernya nggak akan berasa apabila ambience ruangan kalian udah cukup terang Jadi sebenernya kalau kalian lihat di belakang monitor gue ini juga ya nggak berasa kayak ada LED-LED-nya gitu Sebenernya nggak penting-penting banget fitur kayak begini Palingan ya di bagian depan ini ada dua LED yang bisa kalian atur juga sebetulnya warnanya Di sini juga gue udah unjukin kalau dia lagi hidup warna biru tapi sebetulnya gue lebih prefer dia LED-nya dimatiin aja gitu ya Palingan kalau untuk kebutuhan syuting biar nambah-nambahin warna baru gue hidupin Dengan ambience cahaya ruangan studio gue gue pribadi juga udah ngerasa cukup puas dengan warna default yang dikeluarkan Tentu kondisi ruangan kita pastinya bakalan berbeda-beda Palingan yang gue atur di monitor ini hanya sekedar brightness dan juga kontrasnya aja Jadi yang gue sebutkan di sini gue nyaman dengan warna defaultnya bukan dengan brightness dan juga kontras defaultnya Karena gue kurang begitu suka dengan monitor yang terlalu terang dan terlalu silau Menurut gue terlalu ngejering di mata apalagi jarak pandang gue juga ke layar monitor 32 inch ini Nggak terlalu jauh jadi gue bisa nge-set brightness-nya ini sekitar 25-30% untuk harian Dan untuk kontrasnya itu ada di 70-75% untuk hariannya untuk di ruangan gue Tapi semisalkan ruangan kalian itu kondisinya berbeda tentu ya kalian silahkan setting-setting lagi aja sendiri Begitu juga dengan warnanya ya Karena biasanya ambience ruangan kalian juga berpengaruh sama warna yang ditangkep sama mata kita Misalkan ruangannya agak remang-remang ya tentu kalian mungkin perlu atur-atur lagi Atau mungkin kalian udah suka dengan bawaan dari defaultnya Jadi tergantung dari mata kalian juga sebenarnya Nggak ada settingan baku yang mengharuskan kalian menggunakan setting spesifik seperti ini Agar warnanya jadi kelihatan bagus Sebetulnya nggak seperti itu Karena settingan monitor dengan color gamut itu adalah dua hal yang berbeda Kalau color gamut itu adalah cakupan warna berdasarkan dari data-data digital yang memang bisa dicakup sama panelnya Itu ada di color gamut Tapi soal experience mata itu kalian sebetulnya harus setting-setting lagi dan harus menyesuaikan lagi Tapi apabila kalian punya alat kalibrasi Kalian bisa kalibrasi sehingga nanti bisa disesuaikan secara otomatis Oke, gue udah overview untuk monitornya Sekarang mungkin gue akan bahas untuk bagian fitur-fiturnya Dan kita akan lihat fitur-fiturnya itu seperti apa di bagian menunya Oke, jadi ini adalah tampilan menu awal dari monitor Samsung Odyssey Neo G8 32 inch Jadi semua tombol ada di tengah ya Jadi kalian nggak perlu susah nyari-nyarinya atau ngerabak-ngerabaknya Karena disini juga udah ada semacam kayak teksturnya gitu Jadi udah cukup berasa lah Di bagian kanan sini Ini adalah bagian PIP atau PIP gitu Sebenarnya ini masuknya ke menu-menu juga sih Jadi kalian tetap bisa atur lagi Kalau misalkan kalian back-backnya itu ke kiri Nanti kalian bisa tengah lagi Lalu disini ada source untuk langsung ke source Di bawah itu power off Lalu di atas ini menu utama Nah, kalian bisa lihat disini Kalau refresh rate-nya itu gue udah jalan 240Hz Dan sebetulnya ini gue adaptive sync-nya udah gue hidupin Jadi meskipun kalian pake free sync Sebetulnya refresh rate-nya nggak bakalan keket di 144Hz Jadi gue rasa disini Samsung udah nge-overdrive atau nge-tweak monitor ini ya Dan disini black equalizer itu bisa di-set juga Gue set di 10 aja sih Karena dynamic range-nya udah cukup bagus Disini ada virtual aim point Apabila kalian main game FPS Abis itu ada infinity core lightning Disini ada untuk pengaturan RGB-RGB-nya disini untuk pengaturan warnanya Dan kalian bisa atur sesuai dengan ambience juga Lalu disini picture mode Disini picture mode-nya memang gue custom Tapi untuk bagian color-nya gue nggak apa-apain Bahkan contrast enhancer-nya gue off-in aja Ini kalian bisa setting-setting sendiri sih Dan disini yang gue atur memang cuma brightness, contrast, sama sharpness aja Disini yang ideal buat kebutuhan gue sehari-hari ya 30, 74, 72 nih Dan untuk picture mode-nya itu ada beberapa Ada custom, FPS, RTS Nah ini bakalan terlalu silo nih buat gue pribadi nih kalo FPS Tapi memang main game FPS rata-rata butuh Yang silau-silau kayak begitu Kalo gue agak kurang suka sebetulnya Lalu bagian PIP Sini PIP-nya gue off-in Onscreen display Disini kalian bisa atur untuk menunya ini Nanti onscreen display-nya dia bertahan berapa detik Disini untuk volume bukan speaker ya Tapi karena ada audio jack Itu ada volume-nya juga otomatis Apabila kalian colokin speakernya ke plug yang ada di dalam monitor ini Ada dynamic brightness Ini gue on-in Untuk dynamic range-nya juga biar bisa jadi oke Nah disini ada display port version Kalian bisa liat kalo disini gue menggunakan display port 1.4 ya Dan udah bisa jalan 4K 240Hz Dengan display port 1.4 Disini untuk response time gue matiin Karena disini adaptive sync-nya itu harus di off-in dulu Apabila kalian mau pake 1ms GTG-nya itu Dan gue gak butuh-butuh banget input lag yang terlalu rendah juga sih Gak berasa juga gitu di gue Jadi kurang lebih seperti itu ya Dan gue rasa segitu aja untuk pembahasan monitor gue Sorry kalo misalkan pembahasan monitor gue Memang tidak se-expert itu Karena ya selain gue gak punya alat-alat untuk kalibrasi dan segala macem Untuk menghasilkan data-data yang 100% akan Gak 100% juga sih Tapi dengan alat seharusnya akan bisa menunjukkan data yang spesifik lebih akurat gitu Jadi ini memang hanya based on experience gue aja Apa yang gue alami selama 5 bulan ini Menggunakan Samsung Odyssey Neo G8 32 inch Dan apakah dengan harga 17 juta ini adalah monitor yang worth it Gue sih gak tau karena gue dikasih sama Samsung gitu Dan gue pribadi sebetulnya juga kurang rela untuk mengeluarkan uang 17 juta rupiah Untuk monitor PC pribadi gue sejujurnya Karena monitor gue sebelumnya pun Iya itu harganya gak nyampe segini deh Kalo gak salah dari si ROG waktu itu Atau nyampe ya Gue juga lupa karena waktu itu juga boleh dikasih Jadi kalo misalkan beli Biasanya gue bakalan nyari yang mentok-mentok paling harganya 10 juta gitu Jadi komen aja lah di bawah Menurut kalian 17 juta worth it gak sih? Karena dengan harga 19 juta Waktu itu si Aorus itu yang ada di atas di kamar gue Itu ukurannya 43 inch Dan spesifikasinya kurang lebih mirip seperti ini Bedanya gak curve aja Jadi mana yang menurut kalian oke di harga segitu? Komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing Gue Suki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax